Kisah Rian Dono gagal nikah gegara mahar ketinggian viral di TikTok, bantah pengakuan si wanita. Viral di media sosial pengakuan seorang wanita yang menyebut pernikahannya dibatalkan hamintiga karena sang mempelai pria dicodohkan oleh ibunya. Melalui akun TikTok at kayes underscore, ia menceritakan segala persiapan menuju pernikahan. Foto buku nikah, fitting baju, pre-wedding, belanjaan buat hari ha, siapin seragam bradismet, persiapan undangan teman-teman dekat, orang-orang kantor aku, dan teman-teman kantor orang tua. Tulis akun TikTok at kayes underscore, dilihat bangkapos.com pada Jumat 2 Desember 2022. Undangan yang disebar nama aku, undangan yang disebar foto aku, tapi begitu hari ha, pengantinya bukan aku. Sebaik-baiknya rencana manusia, Allah punya kehendak yang lebih baik. Tulisnya lagi. Namun, pengakuan Yesi pun dibantal langsung oleh calon mempelai pria bernama Rian Dono. Lewat kolom komentar, ia mengatakan bahwa pembatalan nikah tersebut lantaran adanya permintaan mahar berupa sertifikat rumah 3 hari sebelum pernikahan. Rian pun diundang ke pagi-pagi Ambiar untuk mengklarifikasi pengakuan Yesi dalam videonya yang telah viral dan disaksikan oleh jutaan orang. Hadir bersama sang ibu Rian mengaku membatalkan pernikahan itu lantaran tak sanggup dengan mahar yang diminta kekasihnya di hari ketiga sebelum pernikahan. Padahal sebelumnya, calon mempelai wanita yang bernama Yesi hanya meminta mahar uang tunai sebesar tanggal ulang tahunnya. Pernikahan itu pun sudah disiapkan Rian selama 5 bulan. Belakangan, diketahui Rian dan Yesi telah memadukasi selama 1,5 tahun. Rian Dono lantas mengklarifikasi bahwa perempuan yang akhirnya bersanding dengannya di Pelaminan adalah saudara jauhnya yang hadir dari Purwakarta. Menurut ibu Ndaryan Dono, hal itu dilakukan agar tamu undangan tidak banyak menanyakan alasan pernikahan tersebut dibatalkan. Kita tidak ingin membuka air perempuan calon istri, makanya digantikan biar tamu undangan tidak banyak bertanya. Ujar ibu Ndaryan Dono menambahkan, ibu Ndaryan Dono mengatakan jika pembahasan soal mahar berupa sertifikat rumah, tidak pernah ada pembahasan sebelumnya. Soal mahar sertifikat rumah, tidak pernah ada pembahasan sebelumnya. Itu dibahas ketika Hamin Tiga, minta diganti dengan sertifikat. Ujar ibu Ndaryan Dono. Ibu Ndaryan Dono mengaku bahwa ia sudah menyiapkan rumah untuk putranya dan calon istrinya untuk dipakai setelah menikah. Rumah ada, emang disediain buat dipakai. Tapi itu bukan untuk mahar nikah. Ujar Ndaryan Dono. Ibu Ndaryan pun curiga dengan keluarga calon pengantin perempuan, pasalnya sebanyak seribu undangan tidak disebar padahal sudah Hamin Tiga. Sejak itu saya mulai curiga dengan niat seperti itu. Pasalnya pihak perempuan meminta seribu undangan, tapi kok Hamin Tiga nggak disebar? Kan biasanya di kampung Hamin Tiga sudah disebar. Mungkin ya, mohon maaf, mungkin. Tandas ibu Ndaryan Dono. Tandas ibu Ndaryan Dono.